Kampus menjawab seputar narkoba Selamat pagi Bu, besan-besan Ibu untuk mahasiswa agar Teh Rindar dari bahaya narkoba bisa dijelaskan Bu Selamat pagi Mbak Verina, terima kasih untuk pertanyaannya Katanya dengan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa dan kaula muda Saya pikir yang pertama teman-teman harus mencari lingkungan yang baik Karena biasanya saat seseorang mencoba narkoba itu berawal dari lingkungan Mungkin ikut dengan temannya atau ingin sekedar mencoba Atau karena lingkungan itu tadi yang pertama Sehingga apabila ingin hidup bersih dari narkoba Yang pertama pilihlah lingkungan yang baik, lingkungan bergaul, lingkungan main, lingkungan di kampus mungkin Yang baik dan bersih dari narkoba Yang kedua jangan lupa selalu meningkatkan iman Karena tadi yang namanya narkoba itu membawa keburukan, kemudorotan dan dosa ya Karena haram hukumnya itu akan berefek negatif pada kesehatan seseorang Neman-eman masih muda, sudah pakai narkoba, maka pasti akan terpengaruh dari sisi kesehatan Mungkin itu Mbak Farina yang bisa saya sampaikan Pertama pilih teman-teman lingkungan yang baik, yang bersih dan bebas dari narkoba Kemudian jangan lupa, oh iya nih kita pakai narkoba itu gak usah loh Jadi jangan coba-coba, kasian orang tua yang sudah menyekolahkan tinggi-tinggi di kampus Eh di kampus kenal sama teman yang pemakai misalnya Nah jangan sampai seperti itu ya Sub indo by broth3rmax